Barang yang terbaik dipengaruhi oleh satu kalimah Alkitab. Kerja segala sesuatu seperti kerja dihadapan Tuhan Allah. Karena waktu engkau kerja, ada orang lihat, engkau hati-hati. Kalau enggak ada sembarangan, semua bangunan yang di depan mata semua teliti, yang di atap semua kacau, itu sebuah bangunan Indonesia 78 persen gendengnya bocor. Karena tidak dilihat. Tapi tidak sadar Tuhan lihat dari surga. Itu sebab di dalam Ciniwa, di satu provinsi 140 tahun yang lalu, membuat satu permusyawaratan. Bikin arloji yang terbaik harus ada 12 syarat. Salah satu, PIR tidak boleh pakai gulungan daripada kawat, kelihatan bisa ada PIR. Itu tidak tahan berapa tahun. PIR harus pakai benda yang keras dipikin sampai dia mempunyai elastis. Dan itu dimasukkan ke kota yang kecil. Diputer, dia bisa jalan. Arloji bisa jalan. Dan 50 tahun kemudian, PIR masih mempunyai kelenturan dan elastis yang sama. Maka arloji swiss, 50 tahun masih jalan baik. Arloji bikinan negara lain, saya tidak usah sebut. Kelihatan bagus mengkilap 5 tahun, sudah PIR tidak benar. Karena itu ada ikatan itu. Lalu skrup sampai di pucuknya mesti diasah pakai tangan manusia. Sampai licin dan sampai betul-betul bertanggung jawab. Semua gigi, roda, harus dihalusi. Misalnya, pabrik Piaze, menghaluskan giginya sampai pakai tangan manusia 7 kali. Sekarang beli mesin, pasang jalan. Wah, jam 1, jam 2. Sudah arloji. Arloji ada yang R15.000.000. Ada yang R15.000.000.000. Bedanya apa? Alusnya, tepatnya, kerasnya, besinya, tahannya, itu bukan main. Dan saya pernah bicara ini kepada satu ahli raja arloji di Taiwan. Dia mengatakan, kenapa ya? Kenapa itu skrumu sidip, begitu alus seperti rambut, dialusi pakai tangan dengan kaca besar. Sampai licin baru dipasang. Siapa yang lihat di dalam? Saya mengatakan, kerja segala sesuatu di hatapan Tuhan. Kenapa artinya itu? Itu di dalam kitab suci. Itu sebab hanya Ciniwa, Kelasute, dua kota ini, satu Jerman, satu Switzerland, menghasilkan arloji terbaik. Yang terbaik kenapa di Jerman? Kenapa di Swiss? Karena reformasi. Etos kerja dipengaruhi oleh bagaimana bereaksi kepada Tuhan. Kalau manusia hatinya ada Tuhan, dia tidak sembarangan menyeleweng cari nyonya kedua, melukai hati istri pertama. Kalau dia hatinya ada Tuhan, dia baik-baik didi anak, baik-baik pendidikan, baik-baik berpolitik, baik-baik berkarya, baik-baik bekerja. Ini semua pengaruh daripada. How you responsive to God? Bagaimana bertanggung jawab kabar Allah, menjadi manusia yang sungguh-sungguh mempunyai kepekaan, hidup menurut kebenaran. Itu daripada informasi.